3 pengendali sabu 2 kg di Ringkus Aparat Satuan Resert Senarko Bapol Resta Jambi Terdiri dari Rudi Kalces dan Junaidi warga Cilegon, Banten Serta Ismail warga Jakarta Sabu tersebut disuplai dari Riau untuk dipasok ke Jakarta Dan dikemas dalam 2 bungkus teh Masing-masing berisikan 1 kg sabu yang masih berbentuk batuan bercampur serbuk Kapol Resta Jambi mengatakan pengungkapan perkara tersebut dengan cara mencegat Rudi Kalces Ketika berada dalam sebuah mobil travel melintas Simpang Auduri 1 Saat penggeledahan didapati 2 kg sabu dalam tas tersangka bernilai 2 miliar rupiah Berbekal keterangannya dan informasi masyarakat Petugas kemudian berhasil menangkap tersangka Junaidi di Cilegon Sebagai orang penghubung dengan bandar Setelah itu tersangka Ismail di Jakarta orang yang berperan sebagai pengendali narkoba tersebut Jam 01.30 setengah 2 malam Kita mendapatkan informasi ada seseorang yang akan membawa narkoba jenis sabu ke Jambi Sehingga kita lakukan razia Polsek Danau Teluk dan sat narkoba Polresta Jambi Berhasil mengamankan seseorang inisial RK dengan membawa barang bukti Atas perbuatannya para tersangka diancam hukuman pidana seumur hidup Sebagaimana diatur pada undang-undang tentang narkotika nomor 35 tahun 2009 Satres narkoba Polresta Jambi memiliki PR besar dalam penanganan sindika tersebut Karena bandar belum berhasil terungkap dan saat ini masih dalam masa penyelidikan Doli Maulana, Jambi TV